Guh Setelah menyaksikan adegan Gatvin Tork Dragon langsung membunuh Kaisar Langit Xiao Feng dan yang lainnya, di Jiutian dan Yang Mulia di Miga Metar. Mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen Feng melihat mereka, mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat berlutut di tanah. Tuan Mudaye, kami tidak ingin mengkhianati Anda, tetapi kekuatan Kaisar Langit Jiutian terlalu menakutkan. Kami tidak punya pilihan selain untuk lakukan ini untuk hidup kita. Jika aku menyalahkanmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Pemusnahan di Jiutian dan Empirean masih berguna, jadi Ye Chen Feng bermaksud menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Mudaye. Di Jiutian dan pemusnahan Empirean menghela nafas lega dan berkata dengan rasa terima kasih. Namun, pemandangan yang baru saja terjadi terlalu tak terbayangkan. Bahkan sekarang, keduanya masih merasa seperti berada dalam mimpi. Itu tidak nyata. Ayo pergi, kita akan pergi ke Crimson Flame Sky dan menutup pintu masuknya. Kata-kata Ye Chen Feng menyebabkan hati di Jiutian dan di Jiutian bergetar. Mereka memandang naga obor dengan hormat dan ketakutan. Setelah mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Jiutian dan yang lainnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang ke langit dan tiba di Crimson Flame Sky Lightning. Meskipun kekuatan petir surgawi penghancuran dunia api merah menakutkan, kelompok Ye Chen Feng terlalu kuat, jauh melebihi batas dunia tengah. Petir surgawi penghancuran dunia api merah tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Segera, kelompok Ye Chen Feng tiba di pintu masuk domain surga. Pinjamkan aku harta roh sejati tingkat rendah. Meskipun Kaisar Langit Jiutian kuat, lukanya terlalu berat. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak energi, jadi dia mengambilnya dari Ye Chen Feng. Setelah membunuh Kaisar Langit Jiutian, dia memperoleh harta karun roh sejati tingkat rendah dan menggunakannya untuk menyegel pintu masuk. Minggir, perlombaan surga telah menempatkan batasan yang kuat pada alam surga. Jika aku dengan paksa menghancurkannya, aku akan menderita serangan balik. Kalian terlalu lemah, jadi lebih baik menjauh. Naga obor iblis ilahi menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikan setelah mempelajari batasan yang menyegel gerbang alam surga. Hati-hati! Ye Chen Feng menganggup dan mundur jauh dengan Jiutian, menonton God Vintor Dragon dari jarak 10.000 meter. Merusak! Vintor Dragon menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya yang kokoh terus membesar, dan dalam sekejap ia menjadi sebesar gunung. Kekuatan di tubuhnya juga meningkat beberapa kali lipat. Dengan hentakan kakinya, dia menghancurkan Huo Chi Tian dan melontarkan pukulan ke gerbang domain surga. Cahaya tinju yang menakutkan merobek segel gerbang. Bunyi dengungan-dengungan. Gerbang surgawi bergetar hebat di bawah serangan naga obor iblis surgawi. Balok cahaya restriktif yang tak terbayangkan kuatnya terbentuk di gerbang surgawi dan membombardir naga obor iblis surgawi seperti sambaran petir yang merobek langit. Kekuatan cahaya restriktif yang dibentuk oleh gerbang domain surgawi terlalu menakutkan. Itu sudah cukup untuk membunuh seorang kaisar langit, tetapi ketika itu mengenai tubuh Godfintor Dragon, itu tidak bisa menggoyahkan tubuhnya yang seperti gunung sama sekali. Menahan serangan gerbang surgawi, naga obor iblis ilahi terus melancarkan pukulan tak terkalahkan, mengguncang gerbang surgawi dan menghancurkan segel gerbang surgawi sedikit demi sedikit. Beraninya kamu menghancurkan segel klan langit hijauku. Melihat gerbang surgawi dihancurkan oleh naga obor iblis ilahi, raungan marah terdengar dari gerbang surgawi. Bayangan ilusi muncul di gerbang surgawi dan memobilisasi harta karun suci roh sejati yang tak terbayangkan kuatnya untuk menyerang naga obor iblis ilahi. Huh, harta karun suci roh sejati sedang ingin menyakitiku. Naga obor iblis ilahi mendengus dingin dan membuka mulutnya yang besar. Energi seperti darah dimuntahkan dari mulutnya dan membombardir harta karun suci roh sejati menengah yang masuk, membuatnya terbang. Kemudian, naga obor iblis ilahi meraih dengan tangannya yang besar, menutupi langit seperti lima pilar, dan meraih bayangan ilusi yang kejam. Ci! Bayangan ilusi bahwa sosok perkasa klan langit hijau telah menghabiskan esensi darahnya untuk dibentuk dihancurkan oleh cengkeraman naga obor iblis-iblis. Harta karun suci roh sejati menengahnya juga diambil oleh naga obor iblis ilahi. Kamu siapa? Kenapa kamu melawan klan langit hijauku? Melihat betapa kuatnya Divine Dementor Dragon, sebuah suara dari Celestial Domain yang jauh terdengar. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku melindungi dunia ini. Jika kamu berani menyentuh tempat ini lagi, aku akan menghancurkan klan langit hijaumu. Naga obor iblis ilahi memperingatkan dengan sikap sombong. Sombong sekali, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Sosok perkasa klan langit hijau sangat marah. Dia memobilisasi harta klannya dan melintasi ruang yang jauh untuk menyerang naga obor iblis ilahi. Huh, kamu hanya dewa langit bintang enam. Ketika aku berada di puncakku, aku bisa membunuh sepuluh dari kamu dengan satu tangan. Meskipun Divine Dementor Dragon masih sombong, dia belum pulih dari luka seriusnya dan tidak bisa menggunakan kekuatan terkuatnya. Dia masih memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya dan melawan dengan harta karun sein roh sejati menengah yang baru saja diarebut. Boom, boom, boom. Mereka berdua bertarung dengan sengit melintasi langit berbintang yang tak berujung. Kekuatan mengerikan mereka menghancurkan bintang satu demi satu, menghancurkan seluruh langit berbintang. Meskipun sosok perkasa dari Green Sky Clan sangat kuat dengan bantuan hartanya, kekuatan Divine Dementor Dragon bahkan lebih mengerikan. Kekuatannya lebih dari seratus miliar pound. Dia bahkan bisa menghancurkan bintang-bintang dengan satu pukulan. Yah, aku tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Ayo akhiri ini. Naga obor iblis ilahi menarik nafas dalam-dalam dan memuntahkan setegup darah esensi kehidupan dengan segala cara. Darah esensi kehidupan berubah menjadi naga darah seperti kehidupan yang terus tumbuh semakin besar. Itu mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan dan melintasi langit berbintang yang tak berujung. Itu menghancurkan serangan harta karun dan membombardir klan langit hijau di kejauhan. Ledakan. Suara yang terdengar seperti kehancuran dunia terdengar di Celestial Domain yang jauh. Setelah terkena kemampuan ilahi dari naga Lilin Vindot, yang mengkonsumsi esensi darahnya, sejumlah besar retakan muncul pada harta yang dikendalikan oleh ahli kuat dari klan langit hijau. Pakar kuat dari klan langit hijau, yang merupakan master surga tingkat 6, bahkan dikirim terbang oleh naga darah yang menakutkan. Jika seseorang tidak datang untuk menyelamatkannya, darah esensi kehidupan Divine Demon Thor Dragon akan membunuhnya. Iblis ilahi, kamu adalah iblis ilahi. Melihat kemampuan hebat Vingot Thor Dragon, master surga level 6 klan langit hijau yang terluka parah mengeluarkan setegup darah lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada Daugat Rilem Vingot yang tersembunyi di benua soul fitting. Saya tidak suka mengulangi diri saya tiga kali. Rana ini berada di bawah perlindungan saya. Jika klan langit hijau berani mengirim orang ke sini lagi, saya akan memanggil beberapa iblis ilahi untuk menghancurkan warisan klan langit hijau ketika saya kembali ke domain surgawi. Suara arogan Divine Demon Thor Dragon bergema di langit di atas klan langit hijau. Meskipun Divine Demon klan jarang muncul setelah bertahun-tahun dan ada desas-desus bahwa Divine Demon klan telah dihancurkan sejak lama, Green Sky klan masih terkejut ketika mereka melihat sihir besar Divine Demon Thor Dragon. Meskipun klan langit hijau sangat kuat, masih jauh dari klan iblis ilahi yang merajalela di domain surgawi dan bahkan alam Void God. Sama seperti klan langit hijau merasa bahwa situasinya serius dan menyerukan pertemuan darurat, naga obor iblis ilahi memuntahkan seteguk darah esensi kehidupan dan menggunakan dua harta karun suci roh sejati untuk menutup gerbang domain surgawi. Akhirnya, naga obor iblis ilahi menghabiskan banyak energi untuk menempatkan 9999 lapisan segel di gerbang domain surgawi. Dia menyegel dua harta karun suci roh sejati di gerbang domain surgawi. Yah, tugasku sudah selesai. Bisakah aku tidur sekarang? Naga obor iblis ilahi sudah terluka parah. Sekarang setelah dia menghabiskan dua suap darah esensi kehidupan, dia menjadi semakin lemah. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah gerbang domain surgawi disegel, tidak ada suku alien di domain surgawi yang dapat mengancam Ye Chen Feng. Ye Chen Feng langsung mengirim naga obor iblis ilahi ke alam kiankun dan mengatur agar dia tidur di ruang tingkat kedua di mana ki spiritual adalah yang paling tebal. 1532. Tuan Muda, Tuan Muda Ye, siapa senior itu tadi? Meskipun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Dijutian dan Dewa Surgawi Dimi sangat ketakutan ketika mereka mendengar ledakan dari gerbang King Yun dan peringatan arogan dari naga lilin vingot. Tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak, mereka tidak dapat menemukan di mana Ye Chen Feng menemukan ahli yang sangat kuat. Dengan kekuatan vingot candle dragon, dia bahkan bisa menjadi penguasa di inti alam King Yun, apalagi di alam King Yun. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Apakah aku perlu mengingatkanmu? Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Ya, ya, aku tidak akan melakukannya lagi. Pada saat ini, Ye Chen Feng seperti dewa di hati Dijutian dan Dewa Surgawi Dimi. Ketika mereka bertemu dengan matanya yang tajam, mereka bisa merasakan jiwa mereka bergetar. Ayo pergi, saatnya menyelesaikan dendam kita. Dengan itu, Ye Chen Feng memimpin di Dijutian dan Dewa Surgawi Dimi menjauh dari langit api merah dan tiba di kota Kekaisaran Kerajaan Orochi. Yaner, keluar! Ye Chen Feng memanggil Sui Han Yan yang menawan dari Universe Mirror. Yaner, aku akan memutuskan warisan ras iblis hari ini dan menjadikanmu Kaisar Kerajaan Orochi. Adapun kehidupan Ki Cheng Tian, aku akan menyerahkannya padamu. Benar-benar. Sui Han Yan, yang telah mencapai puncak bintang 2 Daosein dan mendapat perlindungan dari Ganoderma Darah Phoenix, melebarkan matanya karena terkejut. Namun, setelah memikirkannya, wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit kengganan. Cheng Feng, apakah kamu juga meninggalkan dunia ini? Ya, setelah menyelesaikan semua dendam kita, aku akan menuju ke alam King Yun. Ye Chen Feng mengangguk. Yaner, apakah kamu bersedia pergi ke alam King Yun bersamaku? Tidak, alam King Yun bukan milikku. Aku akan tinggal di dunia tengah. Jika memungkinkan, ingatlah untuk datang dan mengunjungiku. Sui Han Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Huh, baiklah kalau begitu. Hati Sui Han Yan tidak berada di alam King Yun. Ye Chen Feng tidak memaksanya dan mengangguk. Beraninya kamu, ini adalah istana kekaisaran Orochi. Orang luar tidak diizinkan masuk. Beberapa penjaga istana kekaisaran yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak berteriak ketika mereka melihat Ye Chen Feng memegang tangan Sui Han Yan dan membawa di Jiu Tian dan di Jiu Tian. Mata mereka dipenuhi dengan pencegahan. Berdengung. Murid Ye Chen Feng menyusut. Kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, membentuk kekuatan pusing yang kuat yang meledakkan jiwa para penjaga istana, membuat mereka pingsan. Ye Chen Feng bukanlah orang yang haus darah. Dia hanya ingin menghancurkan fondasi non-manusia dan menghancurkan makhluk kuat non-manusia. Dia tidak ingin membunuh yang lain. Setelah melumpuhkan penjaga istana, Ye Chen Feng berjalan ke istana Orochi. Segera, seseorang mengenalinya dan menyampaikan kabar kedatangannya kepada Kaisar Orochi, Ki Cheng Tian. Ye Chen Feng ini punya nyali. Dia berani datang ke istana Kekaisaran Orochi kita lagi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Kekaisaran Orochi kita takut padanya? Perang antara tiga negara telah merusak vitalitas keluarga Kerajaan Orochi. Ki Cheng Tian masih marah pada Jiutian Divine Nation karena memulai perang tanpa alasan ketika dia mendengar berita kedatangan Ye Chen Feng. Dia langsung marah dan segera memberitahu Raja Iblis Kuno yang menjaga istana Kekaisaran. Apa, apakah Kerajaan Ilahi Jiutian ingin melawan kita sampai mati? Ekspresi Ki Cheng Tian sedikit berubah ketika dia melihat di Jiutian dan Yang Mulia Dimi mengikuti Ye Chen Feng. Tidak, kami datang dengan Tuan Mudaye. Itu tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Ilahi Jiutian. Di Jiutian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Mudaye. Ekspresi Ki Cheng Tian sedikit berubah saat dia melihat Ye Chen Feng yang tenang. Sebuah pikiran yang luar biasa melintas di benaknya. Jangan pikirkan itu. Kerajaan Ilahi Jiutian yang menyatakan perang terhadap Kerajaan Kirin adalah perintahku. Ye Chen Feng berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu Chen Feng, apa yang kamu coba lakukan? Ki Cheng Tian berkata dengan lembut ketika dia melihat di Jiutian dan di Miss Kailert menatap Ye Chen Feng dengan hormat. Hancurkan warisan ras asing, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Sombong sekali. Kamu, manusia junior, ingin menghancurkan warisan ras iblis. Raungan yang memekakan telinga datang dari Cakrawala. Raja iblis kuno muncul dengan dua orang suci iblis kuno yang tersisa. Hati gelisah Ki Cheng Tian sedikit tenang. Betul, mulai hari ini dan seterusnya, Kerajaan Ilahi Orochi tidak akan ada lagi di dunia tengah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan arogan. Beraninya kamu. Wajah penguasa iblis kuno tenggelam. Demoniki melonjak keluar dari tubuhnya saat tangan besar yang bisa menutupi langit pecah dari tubuhnya. Seiring dengan raungannya, itu membawa kekuatan yang bisa menekan semua hal saat menekan Ye Chen Feng. Kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng sudah menjadi puncak penguasa Dao Bintang II. Selain itu, dia telah berkultivasi ke keadaan tubuh misterius. Kekuatan fisiknya bahkan lebih menakutkan daripada Saint Beast tingkat tinggi biasa. Dia meninju, dan tinjunya yang menakutkan langsung menghancurkan tangan iblis yang menutupi langit yang dibentuk oleh penguasa iblis kuno. Kemudian, seberkas cahaya pedang muncul di bawah kakinya. Dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari cahaya, dia muncul di depan Raja Iblis Kuno. Seni kejut. Ketika Raja Iblis Kuno secara naluriah mengelak, kekuatan jiwa Ye Chen Feng membentuk kekuatan setrum yang menakutkan yang meledak ke lautan jiwa Raja Iblis Kuno, menyebabkan dia merasa sangat pusing. Ketika dia kembali normal, dia ngeri menemukan bahwa tiga diagram dao tingkat roh telah muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Mereka membentuk tangan raksasa yang sangat kuat yang sepertinya mengandung kekuatan langit, bumi, dan bintang. Ledakan. Di bawah serangan keterampilan Sein Roh Sejati, segel langit dan bumi, tubuh Raja Iblis Kuno segera hancur. Kekuatan menakutkan dari Sein Skill meledak ke tubuhnya yang hancur dan membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Dia setengah mati. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bajingan kecil itu bisa begitu kuat? Mata Ki Cheng Tian melebar saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng benar-benar di luar imajinasinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan Ye Chen Feng tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam waktu satu dekade. Dia bisa langsung menghancurkan Raja Iblis Kuno. Junior, aku akan mengambil hidupmu. Raja Iblis Kuno meraung dengan marah. Dia meningkatkan kekuatan garis darahnya hingga ekstrim dan menyimpulkan diagram roh dao. Dia memanggil dua Sein Treasures tertinggi dan melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Ketika Raja Iblis Kuno menyerang, kedua orang Suci Iblis Kuno juga menggunakan gerakan pembunuhan pamungkas mereka pada saat yang sama dan menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin menggabungkan kekuatan ketiganya untuk membunuhnya. Bunuh aku, kamu tidak cukup. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil pedang Gerhana Suci, senjata suci roh sejati tingkat rendah, dan menggunakan langkah pedang untuk menghadapi serangan itu. Pedang tiga kaki tanpa batas. Saat pedang menebas, seolah-olah dao yang tak terbatas telah menembus langit. Kekuatan pedang yang mengerikan secara langsung menghancurkan dua Sein Treasures tertinggi. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, pedang itu menebas Raja Iblis Kuno menjadi dua, membunuhnya di tempat. Kemudian, Ye Chen Feng muncul di depan dua orang Suci Iblis Kuno seperti bayangan ilusi. Meskipun mereka berdua mengelak secara naluriah, serangan Ye Chen Feng terlalu cepat. Pedang Gerhana Suci yang sangat tajam dengan mudah menembus tubuh mereka dan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Mereka mati di langit. 1533 Melihat Ye Chen Feng langsung membunuh minuman kuno, orang Suci Iblis Kuno, seluruh kota Kekaisaran baki terdiam. Sepasang mata bingung menatap Ye Chen Feng. Wep. Ki Cheng Tian, aku berkata bahwa aku akan menghancurkan warisan berminyakmu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ye Chen Feng seperti dewa pembunuh yang tak terkalahkan. Melihat Ki Cheng Tian yang putus asa, dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan arogan. Kamu Chen Feng, warisan berminyaku tidak mudah dihancurkan. Kaisar ilahi tua dari kerajaan baki, Ki Yixian, meraung. Dia memegang sebuah gulungan dengan lapisan pembatas di tangannya dan berkata dengan keras. Proyeksi Kaisar Iblis Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa senjata terhebat kerajaan baki ada di tangan Ki Yixian. Namun, bahkan jika Ki Yixian memiliki proyeksi Kaisar Iblis, itu tidak berguna. Perbedaan kekuatan antara dia dan Ye Chen Feng terlalu besar. Jika Ye Chen Feng ingin membunuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan proyeksi Kaisar Iblis. Suara mendesing. Sebuah afterimage muncul di depan Ki Yixian. Ketika Ki Yixian menggunakan seluruh kekuatannya untuk membatalkan pembatasan proyeksi Kaisar Iblis, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanannya telah kehilangan semua perasaan. Kemudian, sejumlah besar darah menyembur keluar dari luka di lengan kanannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ki Yixian, di depanku, bisakah kamu menggunakan Demon Emperor Projection? Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil memotong lengan Ki Yixian dengan satu jari. Kamu Iblis, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ki Yixian mengeluarkan raungan kengganan ketika dia melihat harta nasional delapan kepala dewa bangsa direnggut oleh Ye Chen Feng. Dia tiba-tiba mendekati Ye Chen Feng dan meledakkan tubuhnya sendiri, melepaskan serangan yang pasti akan membunuhnya. Namun, setelah menembus ke puncak alam mulia bintang dua, kekuatan Ye Chen Feng sangat menakutkan. Saat Ki Yixian menghancurkan dirinya sendiri, dia dikirim terbang oleh telapak tangan Ye Chen Feng. Dia meledak di udara dan berubah menjadi awan kabut darah. Kematian Ki Yixian dan hilangnya proyeksi Kaisar Iblis, ketergantungan terbesar Kerajaan Ilahi Oktav, menyebabkan Ki Cheng Tian putus asa. Saat itu, seorang junior dari klan manusia, yang tidak pernah dia perhatikan, telah menghancurkan keluarga Kerajaan Orochi dengan tangannya sendiri. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa semua ini benar. Ayah, kamu sudah tua. Kamu harus turun tahta. Meskipun Sui Han Yan membenci Ki Cheng Tian karena secara tidak langsung menyebabkan kematian ibunya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh Ki Cheng Tian ketika saatnya tiba. Lupakan, lupakan. Selama kamu menyelamatkan hidupku dan orang-orang dari keluarga Kerajaan Orochi, aku akan memberikan tahta kepadamu. Ki Cheng Tian memandang Sui Han Yan dalam diam. Dia sepertinya sudah sangat tua. Semua ambisi dan ambisinya hilang. Dia seperti orang tua di usia senjanya. Yang ingin dia lakukan hanyalah melepas baju besinya dan kembali ke ladang. Baiklah, dengan ini saya mengumumkan pengunduran diri Ki Cheng Tian, Kaisar Delapan Cabang, dan kenaikan Kaisar Baru. Mulai hari ini dan seterusnya, Kerajaan Ilahi Orochi tidak ada lagi. Ye Chen Feng berdiri di udara, memancarkan aura yang mendominasi saat dia menyatakan dengan arogan. Karena adegan Ye Chen Feng membunuh minuman kuno itu terlalu mengejutkan, tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Pada akhirnya, Sui Han Yan berhasil naik tahta dan menjadi Kaisar Ilahi yang baru. Setelah berdiskusi dengan Ye Chen Feng, Kerajaan Ilahi Orochi secara resmi mengubah namanya menjadi Kerajaan Ilahi Sembilan Pedang. Mereka memutuskan fondasi warisan mereka dan membangun kembali warisan klan manusia. Larut malam, di kamar tidur Sembilan Pedang Kerajaan Ilahi. Sui Han Yan, yang tubuhnya selembut ular, bersarang dengan gembira dipelukan Ye Chen Feng. Dia berbisik di telinganya, Cheng Feng, aku menginginkan seorang anak. Seorang anak milik kita berdua. Apakah tidak apa-apa? Oke. Ye Chen Feng dengan lembut membelai punggung halus Sui Han Yan dan mengangguk. Cheng Feng, cintai aku. Saat dia berbicara, Sui Han Yan mengambil inisiatif untuk berpegang teguh pada Ye Chen Feng, menulis bab cinta dengannya. Sementara Ye Chen Feng dan Sui Han Yan terjerat di Istana Jiutian, berita tentang pemusnahan keluarga Kerajaan Orochi menyebar seperti angin di dunia tengah, menyebabkan kegemparan besar. Nama Ye Chen Feng sekali lagi mengejutkan dunia tengah, membuat lebih banyak orang mengenalnya. Kaisar Ilahi, segalanya tidak terlihat baik. Ye Chen Feng menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menaklukkan Jiutian dan Tuan Dimi. Dia memusnahkan keluarga Kerajaan Orochi dan mengubah nama Kerajaan Ilahi Orochi. Jika saya tidak salah, target Ye Chen Feng selanjutnya kemungkinan besar adalah Kerajaan Kirin. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Grandmaster Kerajaan Kirin tahu tentang penghancuran Kerajaan Ilahi Orochi dan merasakan parahnya situasi. Dia segera mencari Qian Hongyan untuk membahas tindakan pencegahan. Aku sudah tahu tentang pemusnahan keluarga Kerajaan Orochi. Ye Chen Feng telah berkembang ke titik di mana dia bisa membunuh minuman kuno itu. Qian Hongyan berkata dengan wajah muram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Penjaga Kerajaan Kirin sekuat minuman kuno. Dengan kekuatan yang kita miliki, aku khawatir kita bukan tandingan Ye Chen Feng. Grandmaster Kerajaan Kirin berkata dengan cemas. Jangan khawatir, selama kita menggunakan proyeksi Kaisar Iblis, kita pasti bisa membalikkan keadaan. Pada titik ini, Qian Hongyan hanya bisa menaruh semua harapannya pada proyeksi Kaisar Iblis. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng meninggalkan Kerajaan Ilahi Jiutian bersama di Jiutian dan Tuan Dimi. Mereka langsung pergi ke Kerajaan Kirin. Berita dia pergi ke Kerajaan Kirin juga langsung sampai ke telinga Qian Hongyan. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kerajaan Kirin adalah penurut? Aku akan memberitahumu alasan sebenarnya mengapa Kerajaan Kirin dapat berdiri teguh di dunia tengah. Mata Qian Hongyan berkilat dengan permusuhan yang intens. Dia siap untuk melawan Ye Chen Feng sampai mati di Istana Kerajaan Kilin. Pertempuran ini mengejutkan seluruh dunia tengah dan menarik perhatian banyak kekuatan besar. Ola Surgawi, Klan Guntur, Istana Fastifen, dan kekuatan top umat manusia lainnya semuanya bergegas ke Istana Kerajaan Kilin untuk mendukung Ye Chen Feng. Itu di sini. Saat Kota Kerajaan Kilin mengaktifkan mekanisme pertahanan terkuatnya dan bersiap untuk pertempuran, sebuah perahu spiritual muncul di kehampaan dan menabrak mekanisme pertahanan di atas Kota Kerajaan Kilin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tepat ketika perahu spiritual menabrak mekanisme pertahanan di atas Kota Kerajaan Kilin, sebuah perahu spiritual sepanjang beberapa ratus kaki melesat keluar dari perahu spiritual dan memotong mekanisme pertahanan hingga terpisah. Sungguh aura pedang yang menakutkan. Aku tidak menyangka kekuatan Cheng Feng akan dinaikkan ke level seperti itu. Xuan Hongzeng, penguasa Balai Surgawi, yang berada di batas alam Surgawi Nirvana, dikejutkan oleh kekuatan perahu spiritual Ye Chen Feng. Menebas mekanisme pertahanan Kota Kerajaan Kilin dengan mudah jelas berada di luar batas dunia tengah. Itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat mereka bayangkan. Tuan, menurutmu apakah Cheng Feng dapat menghancurkan Kerajaan Kilin dalam pertempuran ini? Penatua Xuan Zhongting bertanya. Saat ini, Ye Chen Feng adalah landasan umat manusia, dan kami tidak bisa kehilangan dia. Meskipun dia telah menghancurkan keluarga Kerajaan Orochi, menghadapi negara ilahi Kilin yang menunggunya, kami pembangkit tenaga manusia masih mengkhawatirkannya. Saya percaya bahwa Cheng Feng akan terus menciptakan keajaiban. Xuan Hongzeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ayo, ayo masuk kota untuk menyaksikan pertempuran. Dengan itu, pasukan utama yang dipimpin oleh Aola Surgawi semuanya memasuki kota Kerajaan Kilin. Mereka ingin melihat kekuatan tak terkalahkan Ye Chen Feng dari dekat. 1534 Ye Chen Feng, aku tidak berharap kamu benar-benar datang. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak kembali. Melihat Ye Chen Feng dan dua lainnya terbang keluar dari perahu roh, mata Qian Hongyan dipenuhi dengan kebencian saat dia meraung dengan marah. Bersih. Di saat berikutnya, aura menakutkan muncul dari Kerajaan Kilin. Aura ini begitu kuat hingga mengubah warna langit dan bumi. Itu membuat Xuan Hongzeng dan yang lainnya, yang menonton dari jauh, merasakan gentar. Kekuatan macam apa ini? Apakah Kerajaan Kilin memiliki kartu truf yang tidak diketahui? Merasa bahwa kekuatan Kerajaan Kilin semakin kuat dan kuat, hati Xuan Hongzeng dan yang lainnya bergetar. Perasaan ini jauh lebih kuat daripada tekanan yang dibawa oleh penguasa surgawi kuno kepada mereka, membuat mereka merasa takut dari lubuk jiwa mereka. Proyeksi Dewa Iblis Merasakan aura Dewa Iblis, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, kamu pikir proyeksi Dewa Iblis dapat menyelamatkanmu. Kamu terlalu naif. Kamu Chen Feng, jangan mencoba berdebat. Hari ini, kamu akan mati. Kian Hongyan dan yang lainnya sangat percaya diri dengan proyeksi Dewa Iblis. Mereka percaya bahwa selama mereka menggunakan proyeksi Dewa Iblis, mereka akan dapat membalikkan keadaan dan membunuh musuh. Huh, tahukah kamu bahwa suku surgawi mengirim dua kaisar langit ke dunia bawah belum lama ini? Salah satunya bahkan kaisar langit bintang dua. Tapi sekarang, mereka sudah dalam perjalanan ke dunia bawah. Ye Chen Feng memandang Kian Hongyan dan yang lainnya, yang melotot tajam. Dia menghela nafas pelan dan berkata, apakah menurutmu proyeksi Dewa Iblis lebih kuat daripada kaisar langit yang asli? Apa, itu tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh kaisar langit bintang dua? Kata-kata Ye Chen Feng seperti baut dari biru, menyerang Kian Hongyan dan yang lainnya. Melihat tampilan percaya diri Ye Chen Feng, mereka tiba-tiba merasa bahwa Ye Chen Feng tidak membuat mereka takut. Apa yang dia katakan bisa saja benar. Junior, apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu saat berbicara besar? Hari ini, aku ingin melihat apakah kamu bisa melakukan Pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari kedalaman istana kekaisaran Kilin. Proyeksi Raja Iblis yang tinggi dan kekar dengan pola totem kuno mengalir di tubuhnya yang kuat dan sepasang tanduk banteng di kepalanya yang seukuran batu kilangan menatap dengan mata merah darah dan berjalan selangkah demi selangkah dalam kehampaan. Mo Ba, keluar. Cedera Tork Dragon terlalu parah. Ye Chen Feng tidak mengganggu tidurnya untuk memulihkan diri. Sebagai gantinya, dia memanggil Demonik Ba, yang merupakan minuman bintang enam, untuk melawan proyeksi Veitir. Meskipun ranah Mo Ba lebih rendah dari proyeksi Kaisar Iblis, tubuhnya telah mencapai batas Kaisar Iblis. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki harta suci roh sejati, sehingga proyeksi Kaisar Iblis tidak dapat mengancamnya sama sekali. Hem, manusia junior, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa menaklukkan raja zombie? Melihat Mo Ba berjalan keluar dari peti mati perunggu kuno, proyeksi Kaisar Iblis mengungkapkan ekspresi terkejut, dan penghinaan di wajahnya menghilang. Mo Ba, harta suci roh sejati ini untukmu. Ye Chen Feng melemparkan harta suci roh sejati tingkat rendah yang diperoleh Naga Obor dari membunuh Kaisar Langit Angin Melolong. Itu adalah gada yang beratnya jutaan pound, ditutupi dengan paku tajam, dan mengalir dengan pola dao kuno, ke Mo Ba. Harta suci roh sejati. Merasakan kekuatan gada yang mengerikan, proyeksi Kaisar Iblis bahkan lebih terkejut. Ao Ao. Memegang gada harta karun suci roh sejati tingkat rendah, Mo Ba meraung ganas. Menginjak cahaya iblis yang bergulir, dia bergegas dengan gada di tangannya dan melancarkan serangan ganas pada proyeksi Kaisar Iblis. Ledakan. Gada yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur berbenturan dengan cahaya iblis dari proyeksi Kaisar Iblis. Seketika, kekuatan destruktif tak terbatas diciptakan di atas sembilan surga, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Memang, Mo Ba dengan harta suci roh sejati tingkat rendah sudah cukup untuk melawan proyeksi Kaisar Iblis. Melihat adegan Mo Ba menghancurkan serangan proyeksi Kaisar Iblis dengan gada, Ye Chen Feng benar-benar lega. Berdiri di udara, dia memandang kian hong yan yang dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Setelah mematahkan serangan proyeksi Kaisar Iblis dengan satu serangan, Mo Ba membawa serta aura iblis yang mengerikan. Dia dengan cepat melambaikan gada yang beratnya jutaan pound, menghancurkan kehampaan saat dia terus menyerang proyeksi Kaisar Iblis. Meskipun proyeksi Kaisar Iblis dapat mengandalkan aura Kaisar yang kuat untuk mengguncang serangan Mo Ba, dia hanyalah sebuah proyeksi. Dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Kekuatan Kaisar Iblis ditubuhnya juga dengan cepat habis di bawah serangan ganas Mo Ba. Kaisar Iblis, kami di sini untuk membantumu. Sementara Mo Ba dan proyeksi Kaisar Iblis bertarung sengit, Raja Iblis kuno membawa beberapa Raja Iblis dan bergegas mendekat, ingin membantu proyeksi Kaisar Iblis membunuh Mo Ba. Segel Bintang Langit dan Bumi Pada saat ini, Ye Chen Feng melangkah di depan mereka dengan langkah pedangnya. Tiga diagram Dao spiritual yang hebat disimpulkan secara ekstrim dan berubah menjadi lautan niat Dao yang tak terbatas. Bersama dengan Golden Dao Force, mereka berkumpul di antara telapak tangan Ye Chen Feng, membentuk cetakan telapak tangan yang berisi kekuatan langit dan bumi, dan dengan kasar menyerang mereka. Ledakan Segel kosmik surga dan bumi meledak. Kekuatan destruktif yang meledak seketika memusnahkan Raja Iblis kuno dan tiga lainnya. Tiga tuan setan kuno langsung menjadi abu. Meskipun Raja Iblis kuno menggunakan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa menahan serangan destruktif dari segel kosmik langit dan bumi, dia masih terluka parah dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah, sebuah kapal perang perak melintas di depan matanya. Jiwa pedang perak yang sangat cepat merobek tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Dia berubah menjadi daging cincang dan mati seketika. Raja Iblis Menyaksikan tubuh Raja Iblis kuno dicabik-cabik oleh jiwa pedang perak dengan matanya sendiri, Kian Hongyan hanya merasakan jantungnya berdarah. Dia hanya bisa menggunakan proyeksi Demon Emperor sekali. Raja Iblis kuno adalah ketergantungan terbesar mereka. Sekarang Raja Iblis kuno dan Raja Iblis dibunuh tanpa ampun oleh Ye Chen Feng, itu setara dengan menghancurkan yayasan mereka. Saat Kian Hongyan berteriak dalam kesedihan, Raja Iblis dan proyeksi Kaisar Iblis bertabrakan satu sama lain seperti meteorit yang menabrak bumi. Seluruh langit meledak dengan cahaya tak berujung yang begitu menyelaukan sehingga sulit untuk membuka mata. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyulut darah primordialnya dan memanggil senjata suci roh sejati tingkat menengah, busur suci Phoenix Hijau. Membuka Ye Chen Feng meraum dan kekuatan tubuh fisiknya langsung meningkat menjadi 1,8 miliar pound. Kekuatan mengerikan itu perlahan menarik Green Phoenix Holy Bowl terbuka. Energi Dao yang bergulir bercampur dengan energi di sekitarnya dengan gila-gilaan melonjak dan berkumpul di dua mulut busur suci Phoenix Hijau yang menelan langit dan bumi, membentuk panah suci Phoenix Hijau. Suara mendesing Ada suara gesekan yang menusuk telinga di udara. Ruang di mana Blue Phoenix Secret Arrow melewatinya hancur. Blue Phoenix Secret Arrow secara akurat mengenai proyeksi Shifter King, yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Kekuatan menakutkan dari senjata roh sejati meledakan setengah dari tubuh proyeksi Shifter King. Apa? Harta macam apa itu? Menyaksikan adegan Ye Chen Feng menghancurkan proyeksi Kaisar Iblis dengan satu pedang, semua orang yang hadir tercengang. Mereka memandang Green Phoenix Holy Bowl dengan ketakutan di mata mereka. Huff! Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan energi emas Dao yang tak terbatas di tubuhnya terus melonjak ke busur suci Phoenix Hijau. Dia menarik busur suci Phoenix Hijau dan menembakkan panah fatal kedua ke proyeksi Kaisar Iblis. Ledakan! Proyeksi Demon Emperor seperti kembang api terang yang meledak di udara. Di bawah serangan busur suci Phoenix Hijau, senjata pamungkas Kerajaan Kirin, proyeksi Kaisar Iblis, meledak. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia tengah tidak akan lagi memiliki Kerajaan Kirin. Tidak akan ada lagi warisan klan Iblis. Ye Chen Feng berdiri di udara seperti seorang Kaisar yang memegang kekuatan hidup dan mati di tangannya saat dia mengumumkan dengan keras. 1535 Le Yi, Markis Kian Ming, keluar. Setelah menghancurkan proyeksi Kaisar Iblis, Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian. Sebagai gantinya, dia memanggil Le Yi, yang berada di puncak alam Dao Sein bintang 4, dan Markis Kian Ming, yang telah mencapai alam surgawi nirvana. Bersih! Aku akan menyerahkan Kerajaan Kirin padamu. Hapus nama Kerajaan Kirin dan bangun Kerajaan baru. Le Yi akan menjadi Raja Ilahi dari Kerajaan Kirin. Markis Kian Ming, kamu akan membantunya. Dengan kekuatanmu, kamu akan dapat mengendalikan situasi. Dengan hancurnya Master Iblis Kuno dan Sein Iblis, tidak ada seorangpun di Kerajaan Kirin yang dapat mengancam Le Yi. Ye Chen Feng bisa yakin dan menyerahkan Kerajaan Kirin kepada mereka. Lansia, apakah Anda ingin mengikuti saya ke Kerajaan Ilahi Jiutian? Setelah mengumumkan nasib Kerajaan Kirin, Ye Chen Feng melangkah ke dalam kehampaan dan datang ke hadapan Suan Hongzeng dan yang lainnya. Cheng Feng, setiap kali aku melihatmu, kamu memberi kami kejutan besar. Pertumbuhanmu benar-benar membuatku merasa malu. Suan Hongzeng memandang Ye Chen Feng, yang telah tumbuh begitu besar sehingga dia harus memandangnya. Dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Kakak kelima, dirana apa kamu sekarang? Suan Wu yang tinggi dan kekar bertanya dengan santai. Belum lama ini, saya mencapai puncak Master Dao Bintang 2. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata terus terang. Tuan Dao Bintang 2. Mengetahui kekuatan Ye Chen Feng saat ini, semua orang yang hadir terkejut. Menurut pendapat mereka, Dao Sein Bintang 4 sudah di luar jangkauan mereka. Seorang Dao Master Bintang 2 jelas merupakan ketinggian yang tidak dapat mereka bayangkan. Lansia, setelah menghancurkan Kerajaan Ilahi Jiutian dan memotong warisan ras ilahi, saya mungkin harus pergi ke domain surgawi. Saya akan memberikan eliksir pemecah Sein Surgawi ini kepada Anda. Bersama mereka, ketika Anda mencapai puncak alam surgawi nirvana, Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan lompatan kualitatif dan menerobos ke alam Dao Sein Bintang 4, meningkatkan umur Anda. Ye Chen Feng memberikan sisa eliksir pemecah Sein Surgawi yang tidak berguna kepada Xuan Hong Zheng dan yang lainnya. Dia juga memberi mereka resep obat mujarab dari eliksir pemecah Sein Surgawi. Ayo pergi ke Istana Kekaisaran Jiutian. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil perahu roh dan membawa berbagai vaksi ras manusia melintasi area yang sangat luas, menuju Istana Kekaisaran Sembilan Surga. Saat ini, di Dao Jue sudah mengetahui bahwa Kerajaan Kirin telah hancur, dan dia putus asa. Dapat dikatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan jika Ye Chen Feng tidak bergerak, hanya di Jutian dan pemusnahan Kaisar Yang Mulia Surgawi yang bisa membunuh mereka. Hei, Ye Chen Feng, siapa kamu? Bagaimana kamu tumbuh begitu cepat? Di Dao Jue menghela nafas pelan dan menyerah untuk melawan. Dia bersiap untuk menunggu Ye Chen Feng dan yang lainnya datang dan menyerahkan tahta Sembilan Surga Raja Ilahi, berdoa agar Ye Chen Feng mengampuni hidupnya. Kira-kira dua hari kemudian, banyak perahu roh berhenti di atas Istana Kekaisaran Sembilan Surga. Ketika Ye Chen Feng terbang keluar dari perahu roh, Di Dao Jue dan para ahli lainnya dari negara Dewa Sembilan Surga jatuh berlutut. Di Dao Jue bersedia menyerahkan tahta. Mohon maafkan kami, Tuan Muda Ye dan kedua primogenitor. Di Dao Jue dengan ketakutan berkata sambil memegang tahta. Di Dao Jue, kamu sangat pintar. Ye Chen Feng mengulurkan tangan dan menarik Kaisar Sembilan Surga ke tangannya, Baiklah, karena kamu bersedia untuk tunduk, aku akan mengampuni hidupmu. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia tengah tidak lagi memiliki tiga kerajaan Dewa. Di Jiutian, ini untukmu. Setelah beberapa waktu, aku akan membawa orang untuk mengambil alih Sembilan Surga Bangsa Ilahi. Kamu dan Dimi akan membantu mereka mulai sekarang dan membangun bangsa Dewa warisan besar ketiga ras manusia kita. Ye Chen Feng menyerahkan Sembilan Surga Bangsa Ilahi kepada Di Jiutian. Ia, pemusnahan Kaisar yang mulia surgawi dan aku tidak akan mengecewakanmu. Di Jiutian menerima segel dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat. Dengan satu flip tangannya, Ye Chen Feng sendirian membalikkan keadaan dan mengakhiri garis keturunan tiga ras asing. Hari ini juga ditetapkan sebagai hari Ye Chen Feng oleh Swan Hongzeng dan yang lainnya. Garis keturunan umat manusia juga akan naik pada hari ini. Ye Chen Feng tinggal di Istana Kekaisaran Sembilan Surga selama tiga hari. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Swan Hongzeng dan yang lainnya, dia meninggalkan dunia tengah sendirian dan menuju ke Benua Utara. Dia sedang bersiap untuk membawa orang-orang dari Gunung Berkabut dan membiarkan mereka mengambil alih Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Gunung Berkabut adalah gunung paling suci di wilayah Roh Utara. Itu juga tempat yang dirindukan banyak orang. Untuk memperluas pengaruh mereka, Gunung Berkabut akan merekrut murid setiap tahun. Hari ini juga merupakan hari tersibuk bagi Gunung Berkabut. Hampir semua murid di wilayah spiritual utara yang memenuhi persyaratan akan bergegas ke Gunung Berkabut, berharap lulus ujian Gunung Berkabut dan menjadi murid Gunung Berkabut. Betapa hidup, saya tidak menyangka akan melihat perekrutan murid Gunung Berkabut. Ye Chen Feng melintasi area yang luas dan tiba di kaki Gunung Berkabut setelah beberapa hari bepergian. Melihat pemandangan yang ramai di hadapannya, Ye Chen Feng merasa senang untuk Sue Piaoling dari lubuk hatinya. Kaka, apakah kamu juga di sini untuk mendaftar pemilihan murid? Saat Ye Chen Feng berdiri di belakang kerumunan dan melihat kekejauhan, suara malu-malu masuk ke telinganya. Seorang gadis mengenakan jaket bertambal dengan wajah berlumuran abu tetapi dengan sepasang mata cerah berdiri di sampingnya dan berbisik. Aku di sini bukan untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid. Melihat gadis kecil yang kotor ini, Ye Chen Feng melihat bayangan ikan roh padanya dan entah kenapa memiliki kesan yang baik padanya. Kenapa kamu tidak mengantri untuk mendaftar? Ye Chen Feng melihatnya berdiri di belakang kerumunan tanpa bergerak dan bertanya dengan bingung. Aku, aku tidak punya batu roh. Gadis kecil itu dengan lembut menggigit bibir putihnya dan berkata dengan malu. Aku akan meminjamkanmu beberapa. Ye Chen Feng tersenyum dan 10 batu roh kelas menengah dengan kualitas luar biasa muncul di telapak tangannya. Meskipun pendaftaran hanya membutuhkan batu roh tingkat rendah, Ye Chen Feng tidak memilikinya. Bahkan batu roh kelas menengah sangat sedikit. Batu roh kelas menengah. Gadis kecil itu juga seseorang yang mengetahui nilai batu roh. Melihat batu roh di tangan Ye Chen Feng, matanya tiba-tiba menyala. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil salah satu batu roh dan berkata, Kakak, terima kasih. Tapi satu batu roh kelas menengah sudah cukup. Ketika saya berhasil menjadi murid, saya pasti akan mengembalikan batu roh ini kepada Anda. Oke. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia menyukai gadis kecil ini yang tampaknya semakin memiliki latar belakang yang buruk. Setelah gadis kecil itu pergi, Ye Chen Feng menonton dalam keheningan untuk beberapa saat dan bersiap untuk diam-diam memasuki gunung berkabut untuk mencari Sue Piaoling dan yang lainnya. Tiba-tiba, terjadi pertengkaran nyata di antara kerumunan pendaftaran. Melihat kekejauhan, Ye Chen Feng melihat bahwa gadis kecil tadi didorong ke tanah dan berdebat dengan keras. Gadis sialan, Kamu mencuri batu roh kelas menengahku dan masih berani keras kepala. Percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Seorang pria dengan wajah kurus dan mata cekung menatap marah pada gadis kecil itu dengan mata berkaca-kaca dan berkata dengan garang. Aku tidak mencuri batu roh kelas menengahmu. Batu roh kelas menengah ini diberikan kepadaku oleh seorang kakak. Gadis kecil itu berkata dengan air mata di matanya. Kamu masih berbohong. Apakah kamu tahu nilai batu roh kelas menengah? Siapa yang akan memberikannya kepada gadis sialan sepertimu? Jelas kamu mencurinya dariku. Pria berwajah tajam itu berkata dengan kejam. Aku memberikan batu roh kelas menengah ini padanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul di samping gadis kecil itu dan dengan lembut membantunya berdiri. Namun, ketika dia melihat telapak tangan merah di pipinya, Ye Chen Feng mau tidak mau mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Omong kosong, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Dari mana asalmu? Tersesat. Sebelum pria berwajah tajam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Ye Chen Feng mengayunkan telapak tangannya ke udara dan langsung menamparnya. Ah, ah, pembunuhan! Lolongan menyakitkan pria berwajah tajam itu membuat kedua diaken gunung berkabut khawatir dan suasana menjadi tegang seketika. 1536. Apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Sebuah suara yang dalam terdengar. Dua diaken yang mengenakan pakaian yang melambangkan identitas gunung berkabut perlahan berjalan dan bertanya dengan keras. Diakon Su, kamu harus mencari keadilan untukku. Keduanya berani. Mereka tidak hanya mencuri batu roh kelas menengahku, mereka bahkan melukaiku di depan umum. Pria berwajah tajam itu mengeluh. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Diakon Su menatap dingin ke arah pria berwajah tajam itu. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana menurutmu? Ye Chen Feng menatapnya dengan tenang dan berkata dengan tenang. Beraninya kamu. Aku mengajukan pertanyaan. Jawab aku dengan jujur. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menjatuhkanmu. Wajah Dekon Su menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Ini terjadi karena aku. Aku yang akan disalahkan. Gadis kecil itu tahu betapa menakutkannya para diaken itu. Dia tidak ingin melibatkan Ye Chen Feng, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, kamu mengakui fakta bahwa kamu mencuri batu roh itu. Diakon Su menatap gadis kecil itu dengan mata kabur dan berkata dengan dingin. Aku memberinya batu roh kelas menengah. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Juga, sebaiknya kamu menangani masalah hari ini dengan tidak memihak. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Kau mengancamku. Alasan mengapa Diakon Su bisa menjadi diaken pada usia yang begitu muda adalah karena dia memiliki seorang paman yang adalah seorang hallmaster dan telah menembus ke alam raja binatang. Mengandalkan otoritas pamannya di Gunung Ethereal, hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, dia sangat marah ketika mendengar peringatan publik Ye Chen Feng. Ayo pergi. Ayo masuk ke Gunung Ethereal. Seseorang akan membersihkan namamu kalau begitu. Ye Chen Feng tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan siapapun seperti Dekan Su. Dia dengan lembut meraih tangan gadis kecil itu dan hendak memasuki Gunung Ethereal untuk mencari Sue Piao Ling. Beraninya kamu memandang rendah Gunung Ethereal. Aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Diakon Su sangat marah saat melihat Ye Chen Feng sama sekali mengabaikannya. Dia meraung dan hendak memberinya pelajaran. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Suara merdu terdengar. Baixia, yang mengenakan gaun putih panjang dan memiliki temperamen yang elegan, berjalan perlahan. Tiba-tiba, Baixia melihat seseorang. Seolah-olah dia disambar petir. Pikirannya menjadi kosong, dan dia membeku. Melapor ke Penatua Bai, kedua orang ini sangat berani. Mereka tidak hanya mencuri dari Gunung Berkabut Saya ketika saya menerima murid, mereka bahkan menghina Gunung Berkabut Saya di depan umum. Manager Su memandang Baixia, yang secantik perih, dengan tatapan membara dan melaporkan dengan hormat. Saat diakon Su menambahkan bahan bakar ke dalam api dalam laporannya, dua garis air mata panas tiba-tiba mengalir keluar dari sudut mata Baixia, menodai wajahnya yang cantik. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan tertegun semua orang, Baixia berlari ke arah Ye Chen Feng dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menangis dengan keras. Ini? Ini? Siapa orang itu? Melihat Baixia yang seperti peri dari Gunung Berkabut melemparkan dirinya ke pelukan pria aneh dan menangis, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan diakon Su tercengang. Baiklah, jangan menangis. Banyak orang yang menonton. Ye Chen Feng menepuk bahu Baixia dengan lembut dan menghiburnya dengan lembut. Cheng Feng Saat Ye Chen Feng sedang menghibur Baixia yang emosional di bawah tatapan semua orang yang tercengang, sebuah suara bersemangat datang dari jauh. Ji Qing Sui, yang mengenakan gaun merah menyala dan terlihat lebih cantik dari Baixia, bergegas seperti angin. Di bawah tatapan semua orang yang melebar, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng. Ini? Ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dua peri dari Gunung Berkabut melemparkan diri mereka ke pelukan seorang pria pada saat bersamaan. Sialan? Siapa pria itu? Bagaimana bisa dia disukai oleh kedua peri itu? Ini pasti mimpi? Aku pasti bermimpi. Adegan di depan mereka membekukan pikiran semua orang, dan tubuh Dekensu bergetar entah kenapa. Sebagai diaken Gunung Berkabut, dia tahu banyak rahasia. Hanya ada satu orang yang bisa membuat kedua peri dari Gunung Berkabut itu memeluknya. Aku? Aku tidak bisa seberuntung itu, kan? Semakin dia konsum memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Pada saat ini, dia berharap bisa mencekik pria berwajah tajam itu sampai mati. Baiklah, kamu hampir berada di Battle Beast Emperor Realm, kenapa kamu masih bertingkah seperti gadis kecil? Ye Chen Feng dengan lembut menyeka air mata di wajah kedua gadis itu dan berkata sambil tertawa kecil. Cheng Feng, kamu kembali. Saat kedua gadis itu tenang, Sue Piaoling, yang mengenakan jubah bermotif angin dan memiliki sosok anggun dan kekanak-kanakan, berjalan perlahan. Tuan Sekte. Melihat kemunculan tiba-tiba Sue Piaoling, diakon su tahu dia sudah tamat. Dia duduk di tanah dan berkata dengan ngeri. Kakak, siapa kamu? Gadis kecil itu juga terpana dengan pemandangan ini. Dia mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata. Aku juga dari gunung berkabut. Ye Chen Feng berkata sambil terkekeh, Saudari Piaoling, saya tidak ingin membuat keributan besar ketika saya kembali kali ini. Hanya saja ada beberapa hal yang saya benar-benar tidak tahan. Ye Chen Feng memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Wajah Sue Piaoling menjadi gelap. Dia berkata dengan tegas, Hallmaster Su, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda akan dikeluarkan dari gunung berkabut. Iya-iya. Paman diakon su, Hallmaster Su, berkata dengan ngeri. Ayo pergi, kita akan bicara di balai gunung berkabut. Sue Piaoling memelototi Dekan Su yang memalukan. Dia kemudian secara pribadi memimpin Ye Chen Feng dan gadis kecil yang memegang tangannya erat-erat ke balai gunung berkabut. Dan nasib gadis kecil yang cantik ini telah berubah karena Ye Chen Feng. Tapi yang tidak diharapkan Ye Chen Feng adalah bahwa dia akan menjadi salah satu andalan balai gunung berkabut di masa depan. Saudari Piaoling, kali ini saya kembali untuk menanyakan apakah Anda ingin naik ke panggung yang lebih besar. Ketika mereka tiba di balai gunung berkabut, Ye Chen Feng menyesap teh harum dan langsung ke intinya. Panggung yang lebih besar, maksudmu? Sue Piaoling mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Dunia Tengah, Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, kata Ye Chen Feng. Ceng Feng, aku tidak begitu mengerti apa yang kamu katakan. Jangan bilang kamu ingin gunung berkabut bergantung pada Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Sue Piaoling bertanya dengan bingung. Tidak. Belum lama ini, saya menghancurkan tiga Kerajaan Ilahi di Dunia Tengah dan mengubah struktur Dunia Tengah. Saya sedang mempersiapkan untuk memberikan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga ke balai gunung berkabut. Apakah Anda bersedia pergi ke pusat dunia dan ambil alih Kerajaan Ilahi Sembilan Surga? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjelaskan perubahan di Dunia Tengah. Ini? Ini? Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chen Feng, tidak hanya Sue Piaoling yang tercengang, tapi semua orang yang hadir juga. Meskipun mereka belum pernah ke sana, mereka tahu betapa menakutkannya Kerajaan Ilahi itu. Dapat dikatakan bahwa tiga Kerajaan Ilahi di Dunia Tengah telah berdiri tegak di Dunia Tengah selama puluhan ribu tahun. Tapi Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi kurang dari seratus tahun, telah mematahkan legenda tiga Kerajaan Ilahi dan mengubah struktur Dunia Tengah. Sister Piaoling, jika Anda ingin gunung berkabut menjadi lebih kuat dan memiliki panggung yang lebih besar untuk dipamerkan, ini adalah kesempatan terbaik. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, untuk keselamatanmu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan membiarkan dua penguasa surgawi membantumu. Penguasa Surgawi Gunung berkabut memiliki alam rahasia domain surga, jadi mereka memiliki beberapa pemahaman tentang tingkat domain surga. Mereka tahu betapa menakutkannya penguasa surgawi. Meskipun gunung berkabut sangat kuat sekarang, di depan penguasa surgawi, mereka mungkin bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Saudari Piaoling, pikirkan baik-baik, tapi aku tidak akan memaksamu. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, juga, aku mungkin akan segera naik ke domain surga. Cheng Feng, kamu akan naik ke domain surga. Setelah mendengar berita ini, Sue Piaoling, Jikingsui, Baixia, dan yang lainnya dipenuhi dengan kengganan. Namun, mereka tahu bahwa Ye Chen Feng bukan dari dunia yang sama dengan mereka. Mereka tidak memintanya untuk tinggal dan diam-diam menghargai saat-saat terakhir ini. Ye Chen Feng menemani Sue Piaoling dan yang lainnya di gunung berkabut selama sebulan. Setelah berdiskusi, Sue Piaoling membawa sebagian besar ahli gunung berkabut dan mengikuti Ye Chen Feng ke dunia tengah, secara resmi mengambil alih kerajaan ilahi sembilan surga. Setelah semuanya beres, Ye Chen Feng membiarkan Chang Kun Wu kembali ke istana Fastiven. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia menuju ke samudera misterius, bersiap untuk naik ke domain surga melalui warisan Sukuroh. Laut misterius adalah wilayah laut di wilayah tengah dunia tengah. Tidak diketahui berapa mil lebarnya, tetapi menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Bersih. Dan Tai Yi, yang telah memulihkan diri di benua pertarungan jiwa, diduga bersembunyi di Laut Misterius. Dimana warisan ras roh? Ye Chen Feng hanya tahu bahwa warisan perlombaan roh ada di Laut Misterius, tetapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Tidak mudah menemukan warisan ras roh di Laut Misterius yang luas. Untungnya, masalah di dunia tengah telah diselesaikan, dan Ye Chen Feng tidak lagi khawatir. Dia bisa mencari warisan ras roh di Laut Misterius tanpa khawatir. Binatang suci? Ada binatang suci di Laut Misterius. Ye Chen Feng berada di dasar Laut Misterius. Saat mencari warisan mutiara roh, dia tiba-tiba menemukan beberapa binatang suci yang tidak seharusnya muncul di dunia tengah. Salah satu binatang suci diduga adalah naga banjir bertanduk tunggal yang mulai berevolusi menjadi naga sejati. Itu mengitari dasar Laut Misterius, menyerap energi roh murni dan berkultivasi perlahan. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menutupi area dan mencari dengan sabar. Tiba-tiba, dia menemukan laut di depannya berfluktuasi hebat. Badai bawah Laut Hitam besar menyapu dengan kecepatan cahaya. Badai hitam ini begitu kuat sehingga bahkan para ahli alam surgawi nirvana akan merasa sulit untuk bertahan hidup, tetapi itu bukanlah ancaman bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng seperti pedang ilahi yang tak terkalahkan yang menembus Badai Hitam. Dia dengan paksa melewati Badai Hitam dan terus menuju lebih dalam ke Laut Misterius. Tidak lama setelah melewati Badai Hitam, Ye Chen Feng tiba-tiba diserang oleh gelombang petir misterius. Lautan misterius ini memang sangat berbahaya. Ye Chen Feng memiliki pemahaman baru tentang bahaya Laut Misterius. Dia merasa bahwa akan sangat sulit untuk menemukan rahasia Laut Misterius jika kekuatan seseorang tidak melebihi batas benua pertarungan jiwa. Ketidaknyamanan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya di dasar laut. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng menanggung kesepian dan terus mencari warisan perlombaan roh di Laut Misterius. Pada saat yang sama, seorang wanita yang sangat cantik mengenakan setelan seni bela diri putih yang menonjolkan lekuk tubuhnya juga sedang mencari tanah warisan suku roh di Laut Misterius. Namun, dia memiliki cakram segi delapan di tangannya. Menggunakan cakram segi delapan sebagai panduan, dia menemukan tanah warisan ras roh di kedalaman Laut Misterius dan masuk sebelum Ye Chen Feng. Di mana tanah warisan suku roh? Ye Chen Feng seperti lalat tanpa kepala. Dia dengan sabar mencari selama hampir sebulan, tetapi dia tidak menemukan tanah warisan ras roh. Namun, gerbang domen surgawi disegel oleh naga obor. Jika dia ingin naik ke domen surgawi, dia harus lulus ujian warisan ras roh. Hem, kekuatan segel. Mungkinkah tanah warisan suku roh tersembunyi di parit di depan? Ye Chen Feng mencari selama tiga hari lagi. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan pembatasan di parit yang lebarnya beberapa ratus mil. Mengangkat alisnya, dia segera mempercepat dan berenang. Saat dia berenang menuju dasar parit yang tak berdasar, sejumlah besar ilusi tiba-tiba muncul di depan matanya. Saat berikutnya, kekuatan isap yang tak terbayangkan terbentuk di dasar parit dan langsung menyedotnya ke ruang misterius yang tersembunyi di parit. Junior, akhirnya kita bertemu. Ketika kekuatan isap misterius menghilang, seorang pria jangkung dan lurus berjubah putih dengan sikap luar biasa muncul di depannya. Dia mengungkapkan senyum lembut dan perlahan berbicara. Yang mulia adalah, mendengar suaranya yang akrab dan melihat penampilannya, Ye Chen Feng sedikit terkejut. Dia berkata dengan heran, kamu adalah ayah dari Ling Yu, penguasa utara kegelapan. Penglihatan bagus. Senyum penguasa kegelapan utara semakin dalam. Aku adalah ayah dari Ling Yu. Terima kasih banyak telah menjaga Ling Yu selama ini. Aku tahu tanpamu, Ling Yu tidak akan ada di sini hari ini. Senior terlalu sopan. Ye Chen Feng sedikit tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak angkuh atau rendah hati. Junior, ikut aku. Senior Taiyi ingin bertemu denganmu. Kata penguasa Dark North. Oke. Melihat penguasa kegelapan utara, Ye Chen Feng menduga bahwa Taiyi ingin bertemu dengannya. Mengikuti Lord of the Dark North, dia datang ke kedalaman ruang misterius ini dan melihat batu giok yang seputih giok dan mengandung energi yang sangat besar. Panjangnya beberapa mil dan tergantung di udara, dan di atas batu giok ini tergeletak raksasa yang bahkan lebih tinggi dari naga obor. Senior Taiyi adalah Godfin. Melihat raksasa di depannya, Ye Chen Feng bisa dengan jelas merasakan darah Godfin mengalir di tubuhnya. Dia berkata dengan sedikit terkejut. Junior, Godfin ini hanyalah hewan peliharaan yang aku taklukkan. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Sebuah retakan tiba-tiba terbuka di perut Godfin, dan seorang lelaki tua kurus dan tampak rapuh dengan kepala penuh rambut putih keluar. Cheng Feng menyapa senior Taiyi. Mendengar suara akrab Taiyi, Ye Chen Feng segera melangkah maju dan membungkuk. Darah primordial, aku tidak berharap kamu menjadi putra Wuji. Merasakan darah di tubuh Ye Chen Feng, Taiyi mengungkapkan senyuman langka. Baiklah, junior, aku sudah bertemu ayahmu beberapa kali sebelumnya, dan bahkan aku mengagumi kekuatannya. Di depanku, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ya. Ye Chen Feng perlahan meluruskan tubuhnya dan menaksir Taiyi, yang dengan mudah menekan naga obor dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, yang berdiri di puncak alam semesta. Meskipun tubuh tua Taiyi tidak mengeluarkan fluktuasi dao energi, ketika Ye Chen Feng menatapnya dalam diam, dia merasa seperti diselimuti kabut. Semakin dia menatapnya, semakin dia tidak bisa melihat menembusnya. Junior, apakah kamu bersiap untuk pergi ke alam surgawi? Taiyi bertanya dengan suara berat. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan jujur, Ya, saya datang ke Laut Misterius untuk pergi ke Tanah Warisan Perlombaan Spiritual dan mengikuti ujian di sana. Saya akan menggunakan susunan teleportasi di sana untuk naik ke alam surgawi. Junior, alam surgawi berbeda dari dunia ini. Alam surgawi sangat berbahaya, terutama inti dari alam surgawi, alam dewa kekosongan. Penuh dengan bahaya dan makhluk yang kuat. Dan kamu memiliki darah primordial. Begitu kamu muncul di alam surgawi dan ras alien menemukan rahasiamu, kamu akan berada dalam bahaya besar. Jadi sebelum kamu naik, aku telah menemukanmu dan memberimu kesempatan untuk menyamarkan primordialmu. Darah, kata Taiyi. Terima kasih, senior. Saat itu, masalah Ye Wuji merebut darah primordial telah menyebabkan kegemparan besar di dunia Void God dan bahkan wilayah surga. Ye Chen Feng memang khawatir seseorang akan melihat rahasia garis keturunannya. Mendengar bahwa Taiyi bersedia membantunya menyamar, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Junior, aku tidak hanya membantumu. Ketika kamu naik ke alam surgawi, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Kata Taiyi. Senior, tolong bicara. Meskipun dia tahu bahwa sesuatu yang bisa membuat Taiyi terlibat pasti tidak sederhana, dia tetap ingin mendengarnya. Bantu aku pergi ke salah satu dari tiga makam kuno besar di alam surgawi, makam kekacauan, dan dapatkan hati kekacauan. Kata Taiyi. Makam kekacauan. Dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tahu banyak tentang alam surgawi. Dia tahu bahwa ada tiga makam kuno besar di alam surgawi, makam kekacauan, makam pembantaian, dan makam Void. Makam keos adalah yang paling berbahaya dari ketiganya. Bahkan dewa Dao akan merasa sulit untuk bertahan hidup di dalam. Meskipun Ye Chen Feng tidak tahu apa itu hati desolate besar, dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk memasuki makam Grit Desolate. Mendapatkan hati desolate hebat akan lebih sulit lagi. Saat itu, saya pernah memasuki keos tum. Namun, saya kurang beruntung dan tidak mendapatkan keos heart. Oleh karena itu, saya ingin Anda mencoba keberuntungan Anda. Jika Anda bersedia membantu saya, saya akan mencantumkan peta makam kekacauan ke dalam otak pemakan dewa. Kata Taiyi sambil menatap Ye Chen Feng, yang tenggelam dalam pikirannya. Baiklah, ketika junior ini cukup kuat, aku pasti akan pergi ke keos tum dan mencari cara untuk mengembalikan keos heart untuk senior. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Baiklah, terlepas dari apakah kamu berhasil atau tidak, jarang kamu memiliki hati. Taiyi menganggup dan berkata, sebagai ucapan terima kasih, saya akan memberi Anda kesempatan besar. Berapa banyak yang Anda peroleh tergantung pada keberuntungan Anda. Saat dia mengatakan itu, ruang di atas kepala Ye Chen Feng terdistorsi. Batu kilangan raksasa memutar ruang dan menyelimutinya, mulai menggiling tubuhnya. 1538 Retak, retak, retak Harta karun Dharma Ye Chen Feng telah mencapai tingkat harta karun suci tingkat menengah, dan hampir mustahil untuk menghancurkannya. Namun, saat diserang oleh batu gerindra raksasa, langsung retak. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali, membuatnya merah. Cina kelas 8 Tubuh fisiknya terus retak dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, Ye Chen Feng, yang sedang duduk di tanah, tidak berteriak, seolah bukan tubuhnya yang dihancurkan. Sementara batu giling itu menghancurkan tubuh fisik Ye Chen Feng, aliran energi murni juga mengalir ke tubuhnya, melakukan perubahan kualitatif dan meningkatkan kekuatannya. Senior, menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Lord of the Dark North memandang Ye Chen Feng, yang tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan, dan datang ke sisi Tai Yi dan bertanya dengan lembut. Tai Yi memandang Ye Chen Feng, yang mengepalkan tinjunya dan berjuang untuk bertahan, dan berkata perlahan, Putra Wuji bukan orang biasa. Saya pikir dia bisa bertahan setidaknya selama tiga hari. Tiga hari. Saat penguasa utara kegelapan diselamatkan, dia juga telah disempurnakan oleh Tai Yi dengan batu kilangan ini. Dia tahu rasa sakit dari penyempurnaan batu kilangan, dan semakin jauh, rasa sakitnya akan semakin hebat. Pada saat itu, penguasa Dark North telah bertahan selama enam hari enam malam. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit dan harus menyerah. Namun, dia juga mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan darinya. Dia tidak hanya menyembuhkan luka yang hampir tidak mungkin disembuhkan, tetapi dia juga telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke alam Dewa Dao. Jika Ye Chen Feng bisa bertahan selama tiga hari, dengan kekuatannya sebagai Master Dao Bintang 2, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan, dan bahkan mungkin kekuatannya meningkat pesat. Tunggu, tunggu. Tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan, dan rasa sakit yang tidak manusiawi menyiksanya sampai mati. Namun, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia mengertakan gigi dan bertahan, mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi murni yang mengalir ke dalam tubuhnya. Harta macam apa batu kilangan ini? Kemurnian energi yang dikandungnya jauh lebih besar daripada pil dewa tertinggi. Merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, Ye Chen Feng merasakan manfaat dari penyempurnaan batu kilangan. Dia merasa jika dia bisa bertahan beberapa hari lagi, kekuatannya mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Mutiara kehidupan, sekering. Untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya, Ye Chen Feng menanggungnya dengan pahit, terus-menerus menyerap kekuatan mutiara kehidupan untuk memperbaiki tubuhnya yang hancur. Sangat cepat, dua hari berlalu. Setelah dua hari penyiksaan yang tidak manusiawi, kemacetan Ye Chen Feng mulai mengendur. Dia menggigit bibirnya yang pucat dan mencoba menerobos ke ranah Dao Master Bintang Tiga lagi dan lagi. Setelah ratusan upaya terus-menerus, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan menjadi Master Dao Bintang Tiga. Tidak buruk, tidak buruk. Anda telah menjadi Master Dao Bintang Tiga. Saat Ye Chen Feng menerobos, Taiyi membuka mata pucatnya dan mengungkapkan senyum tipis. Rasa sakitnya meningkat. Sebelum Ye Chen Feng dapat merayakan terobosannya, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan penggilingan batu kilangan secara bertahap meningkat. Kekuatan gerindra yang besar terus merobek tubuh fisiknya, membuatnya marah di bagian terdalam tubuhnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia mulai gemetar. Hu hu. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Ye Chen Feng mengandalkan keyakinannya yang pantang menyerah untuk terus bertahan sampai akhir. Tiga hari, empat hari, lima hari. Setelah bertahan di ambang kehancuran selama sekitar lima hari, kekuatan Ye Chen Feng meningkat hingga batas Master Dao Bintang Tiga, samar-samar menunjukkan kesempatan untuk menerobos. Namun, pada level Master Dao, setiap terobosan lebih sulit daripada yang terakhir. Oleh karena itu, bahkan dengan penggilingan batu kilangan, sulit baginya untuk menerobos ke ranah Dao Master Bintang 4 dalam waktu singkat. Perubahan Ilahi dari Sembilan Transformasi Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng dengan cepat mengoperasikan perubahan ilahi dari Sembilan Transformasi, memurnikan energi besar dan murni di tubuhnya ke titik akupuntur Yongkuan. Manik-manik gang di Acu Point telah mengalami perubahan kualitatif, dan dia mencoba menerobos ke surga kedua dari tubuh misterius. Segera, enam hari berlalu. Bocah ini benar-benar monster. Sebagai seorang Dao Master, dia benar-benar bertahan begitu lama. Sungguh menakutkan. Memikirkan rasa sakit yang memilukan yang telah dialami hingga hari ke-6, penguasa Laut Utara masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia harus melaluinya lagi, dia takut dia tidak akan bisa mengumpulkan keberanian untuk menerima penggilingan batu kilangan. Hari ke-6 berlalu, dan kemudian hari ke-7. Degang bed di Acu Point Yongkuan Ye Chen Feng berubah menjadi dark bed yang lebih kuat. Pada saat ini, tubuh Ye Chen Feng juga mengalami perubahan kualitatif. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga mencapai batas harta suci tingkat menengah. Ya, dia lebih baik dari yang kukira. Melihat Ye Chen Feng, yang telah bertahan sampai hari ke-7, Taiyi menunjukkan senyum langka dan berkata, Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Apakah Anda dapat memanfaatkannya atau tidak tergantung pada apakah Anda dapat bertahan? Saat dia berbicara, setetes cairan spiritual berwarna putih muncul di ujung jari Taiyi. Meskipun tetesan cairan spiritual ini hanya seukuran kuku, beratnya ratusan juta kilogram. Pergi! Pikiran Taiyi bergerak, dan tetesan cairan spiritual putih ini terbang ke batu kilangan yang terus berakselerasi. Itu dihancurkan oleh batu kilangan sedikit demi sedikit, melepaskan energi murni dan mengalir ke tubuh Ye Chen Feng. Ah! Saat cairan spiritual putih memasuki tubuh Ye Chen Feng, dia tidak tahan bahkan dengan daya tahannya. Dia melolong kesakitan, dan jiwanya yang tegang berada di ambang kehancuran saat ini. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku masih bisa bertahan. Ye Chen Feng menggigit bibirnya dengan keras, berpegang teguh pada hatinya, berusaha untuk tidak pingsan, dan membiarkan energi putih seperti gunung mengalir ke tubuhnya. Dia bertahan dengan getir selama lebih dari dua jam, dan retakan muncul di kemacetan yang sulit di dunia. Di ambang kehancuran, Ye Chen Feng menerobos dunia dan menjadi master dao bintang 4. Dua alam, aku ingin melihat di mana batasmu. Senyum di wajah Taiyi semakin lebar. Setelah menyaksikan daya tahan Ye Chen Feng yang luar biasa, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan potensi darah primordial, Taiyi yakin bahwa prestasi masa depan Ye Chen Feng tidak akan lebih rendah darinya. Setelah menembus alam, rasa sakit fisik Ye Chen Feng sedikit berkurang, tetapi cairan spiritual yang mengalir ke tubuhnya terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh fisiknya. Dia hanya bisa terus mengoperasikan Divine Transformation of Nine Transformations dan menyempurnakannya menjadi San Zong Acu Poin di dadanya, mengubahnya menjadi Gang Bat ketiga. Penguasa Laut Utara juga kecewa dengan kegigihan Ye Chen Feng, jadi dia menoleh dan bertanya, Senior, apakah menurutmu dia masih bisa menembus alam? Kesempatan yang baru saja saya berikan kepadanya adalah setetes air 100 juta kati yang saya peroleh di alam King Yun. Jika dia dapat bertahan satu hari lagi, energi yang terkandung dalam air 100 juta kati seharusnya dapat membantunya menerobos lagi. Namun, saya tahu rasa sakit memurnikan 100 juta kati air dengan sangat baik. Saat itu, saya hanya bertahan selama tiga hari dan kemudian menyerah. Kata Taiyi. Apa? Energi macam apa ini? Setelah memurnikan air 100 juta kati air dalam jumlah besar, Ye Chen Feng merasa sulit bernapas. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang dihancurkan di bawah gunung yang menjulang tinggi dan dapat dihancurkan kapan saja. Namun, dia tahu bahwa kesempatan seperti itu hanya bisa ditemui secara kebetulan. Meskipun dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di benua pertarungan jiwa, dia bukan apa-apa di alam King Yun yang lebih luas. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Taiyi dan terus meningkatkan kekuatannya. Berdengung. Manik Geng di acu poin San Zong bergetar. Setelah memurnikan energi 100 juta kati air, Manik Geng ketiga berevolusi menjadi Manik Hitam. Tubuh fisik Ye Chen Feng juga telah melampaui harta suci tingkat menengah dan mencapai tingkat harta suci tingkat atas. Kekuatan fisiknya telah mencapai 800 juta pound yang mencengangkan. Tidak lama setelah Ye Chen Feng berkultivasi ke cakrawala ketiga tubuh Geng dan cukup memurnikan 100 juta kati air, wilayahnya menerobos lagi. Saat dia pingsan, dia berhasil menerobos ke alam Master Tao Bintang V. Kekuatan dan tubuh fisiknya telah mengalami perubahan kualitatif lagi. 1539 Otak pemakan dewa, keluarlah. Saat Ye Chen Feng pingsan, batu kilangan yang mengasah tubuhnya menghilang. Taiyi melangkah maju dan berteleportasi ke sisinya, memanggil kembali otak pemakan dewa yang telah dia sempurnakan bertahun-tahun yang lalu. Teman lama, kita bertemu lagi. Melihat otak pemakan dewa menggeliat di telapak tangannya dan mengandung kekuatan melahap yang kuat, Taiyi mengungkapkan senyuman langka. Otak pemakan dewa sepertinya merasakan aura Taiyi. Seperti anak yang bahagia, ia menggeliat lebih bahagia. Ayo, teman lama, aku akan membantumu berubah lagi hari ini. Saat dia berbicara, tiga pecahan jiwa besar melayang keluar dari tubuh Taiyi. Di bawah kendalinya, mereka perlahan bergabung menjadi otak pemakan dewa. Setelah bergabung dengan tiga fragment jiwa, otak pemakan dewa menggeliat semakin cepat. Sejumlah besar sel otak terbelah, dan otak anak yang lebih kuat perlahan terbentuk. Sekitar sehari kemudian, otak pemakan dewa telah sepenuhnya bergabung dengan tiga fragment jiwa dan menyelesaikan tiga transformasi. Setiap kali itu berubah, itu akan memisahkan otak anak pemakan jiwa. Saat ini, Ye Chen Feng memiliki empat otak pemakan jiwa. Jika digunakan dengan benar, mereka bisa sangat membantu dia. Setelah transformasi ke tiga otak pemakan dewa, botol porselen hijau muncul di telapak tangan Taiyi. Dia membuka botolnya, dan setetes darah yang terus berubah bentuk muncul. Senior, darah apa ini? Melihat tetesan darah yang mengambang di telapak tangan Taiyi, penguasa kegelapan utara merasa bahwa tetesan darah ini luar biasa dan bertanya dengan mata terbelalak. Ini adalah darah yang saya ekstrak dari jantung kaisar tingkat Ho yang saya bunuh bertahun-tahun yang lalu, kata Taiyi perlahan. Seorang kaisar tingkat Ho. Mengetahui asal-usul setetes darah esensi ini, Lord of the Dark North mau tidak mau terkesiap. Dia tahu apa arti kaisar tingkat Ho. Bahkan yang terlemah pun setara dengan leluhur Dao. Itu bisa berubah menjadi 10 ribu Tao dan menutupi langit dengan satu tangan. Ho adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Menurut legenda, Ho bisa berubah menjadi berbagai bentuk dan menciptakan ilusi yang realistis. Jika leluhur Dao terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Ho, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Dengan setetes darah Ho ini, dia seharusnya bisa menyembunyikan darah primordialnya. Dengan mengatakan itu, Taiyi menyatukan setetes darah Merach yang tak ternilai ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Senior, dengan membantunya seperti ini, apakah kamu benar-benar yakin dia bisa membantumu suatu hari nanti? Meskipun Ye Chen Feng sangat luar biasa dan Lord of the Dark North belum pernah melihat orang seperti dia, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jalur kultifasi penuh dengan kesulitan. Hanya dengan sedikit keberuntungan seseorang bisa menonjol di antara ribuan jenius. Saya yakin Putra Wuji tidak biasa-biasa saja. Taiyi berkata dengan penuh arti. Senior, bisakah kamu memberitahuku siapa Ye Wuji? Mengapa kamu sangat mengaguminya? Meskipun penguasa Dark North adalah penguasa Dark North Mountain, dia tidak berasal dari era yang sama dengan Ye Wuji, jadi dia tidak tahu siapa Ye Wuji itu. Itu normal bahwa kamu belum pernah mendengar tentang Ye Wuji, tetapi pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Kehidupan dan Kematian di alam Dewa Kekosongan? Hidup dan mati dalam satu pikiran. Juga, Ye Wuji memiliki gelar lain di alam Void God. Dia adalah pembudidaya independen nomor satu di alam Dewa Void. Saat dia berbicara, Taiyi jatuh ke dalam ingatan yang dalam. Dewa Kehidupan dan Kematian, kultifator independen nomor satu di alam Dewa Void, setelah mengetahui tentang latar belakang Ye Wuji, penguasa utara kegelapan tersentak dan berkata dengan nada yang lebih sopan, Senior Ye sangat kuat. Saya tidak mengagumi banyak orang dalam hidup saya, tetapi ayahnya adalah satu. Taiyi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pertempuran saat itu benar-benar dapat digambarkan sebagai apokaliptik. Ye Wuji dan istrinya menonjol di antara banyak kultifator kuat di alam Void God. Mereka merobek jalan kuno bintang dan masuk ke sana, mendapatkan darah primordial yang paling berharga. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia tidak menjadi dewa pada akhirnya, dia sudah jauh di depan kita. Tetapi jika Senior Ye dan istrinya begitu kuat, mengapa putra mereka begitu lemah? Tanya Lord of the Dark North dengan bingung. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Saintes of Jade Heaven telah meninggal. Dia baru saja hamil sebelum meninggal, dan anak itu adalah miliknya. Taiyi memperlakukan penguasa utara kegelapan sebagai setengah murid dan memberitahunya beberapa rahasia. Senior, aku punya satu pertanyaan terakhir. Karena Senior Ye belum mati, kenapa kamu tidak membawanya kembali ke alam Void God? Lagi pula, titik awalnya di sini terlalu rendah. Tanya Lord of the Dark North. Jika aku tidak salah, Ye Wu Ji menghidupkan kembali Saintes of Jade Heaven. Jika dia bisa hidup kembali, dan aku mendapatkan Primordial Heart, kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Celestial. Mata dalam Taiyi, yang sepertinya mengandung miliaran bintang, menunjukkan jejak niat bertarung, niat bertarung melawan Celestial. Sementara penguasa kegelapan utara sedang berbicara dengan Taiyi, darah meraj sepenuhnya bergabung dengan Ye Chen Feng. Setelah bergabung dengan darah meraj, darah primordial yang mengalir di tubuh Ye Chen Feng menjadi lebih murni dan kuat. Kekuatan ilusi dalam darah meraj juga menutupi karakteristik darah primordial dengan sangat baik. Kecuali itu adalah leluhur Tao teratas atau dewa kekosongan, tidak ada yang bisa melihat rahasia tubuh Ye Chen Feng. Setelah lebih dari dua jam, Ye Chen Feng terbangun dari komanya. Ketika dia membuka matanya, dia merasakan perubahan pada jiwa dan tubuhnya. Setelah menerobos kelima jalan terhormat, kekuatan Ye Chen Feng telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Kehebatan pertempurannya telah meningkat hampir 100 kali lipat, dan kekuatan fisiknya telah mencapai 900 juta jin. Setelah membakar darah primordialnya, kekuatan fisiknya cukup untuk menghancurkan binatang suci alam surga. Setelah transformasi ketiga otak pemakan dewa, kemampuan deduksinya bahkan lebih mengerikan. Itu telah menyublimkan jiwanya dan hampir mencapai alam kaisar Tao. Kekuatan Tao yang dia pahami juga meningkat ke tingkat yang berbeda. Pada saat ini, jika Ye Chen Feng menghadapi maha kuasa seperti guru surgawi Moyu, dia bisa membunuhnya hanya dengan kekuatan fisiknya. Senior, terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan padaku. Cheng Feng sangat berterima kasih. Merasakan perubahan di tubuhnya, Ye Chen Feng menunjukkan kegembiraan yang luar biasa dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semua ini ditukar dengan ketekunanmu yang luar biasa. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mendapat manfaat seperti itu. Taiyi berkata sambil tersenyum. Ayo, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Setelah itu, aku akan mengirimu ke tanah warisan Sukuroh. Taiyi melihat potensi dalam tubuh Ye Chen Feng dan melihat secerca harapan akan kebangkitan umat manusia. Dia berkata perlahan, panggil jiwa pedang perak dan embryo pedang bawaanmu. Aku akan membantumu menyempurnakannya. Iya, senior. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil mereka tanpa ragu. Mereka melayang di depannya. Merusak. Taiyi dengan ringan menunjuk dengan jarinya. Jari yang menakutkan itu sepertinya menembus miliaran bintang dan menghancurkan embryo pedang bawaan. Kemudian, dia menggunakan kemampuannya yang hebat dan memanggil api ilusi untuk menyempurnakan fragment embryo pedang bawaan. Dia melelekan ketidakmurnian dan memasukkan esensi ke dalam jiwa pedang perak. Mendesis, mendesis, mendesis. Ketika embryo pedang bawaan diinfuskan, jiwa pedang perak dengan cepat berubah. Untayan cahaya kemasan terbentuk di jiwa pedang perak. Ketika cahaya kemasan muncul, Ye Chen Feng jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa pedang perak telah mengalami lompatan kualitatif. Kekuatan serangannya melampaui harta suci kelas tertinggi dan hampir setingkat dengan senjata suci sejati. Miliar jun air, sekering. Pada saat ini, Tai Yi memanggil setetes air miliar jun yang belum sepenuhnya disempurnakan oleh Ye Chen Feng dan memaksanya masuk ke dalam jiwa pedang perak. Setelah menyatu dengan embryo pedang bawaan dan bilion jun water, jiwa pedang perak akhirnya mengalami perubahan kualitatif. Lapisan tipis cahaya kemasan muncul di permukaan jiwa pedang dan perlahan mulai berevolusi menjadi jiwa pedang emas. Baiklah, Junior, jiwa pedang perak sudah mulai berevolusi. Tidak akan lama lagi ia akan berevolusi menjadi jiwa pedang emas. Tai Yi berkata perlahan, Sekarang, aku akan mengirimmu ke tanah warisan Sukuroh. Aku harap lain kali kita bertemu, kamu bisa membawakanku hati primitif. Dengan itu, Tai Yi menggunakan kemampuannya yang hebat dan mengirim Ye Chen Feng langsung ke tanah warisan Sukuroh yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya. 1540 Terima kasih, Senior. Junior ini pasti akan bekerja keras untuk mengembalikan hati desolate besar. Ye Chen Feng membungkuk dalam tiga kali ke arah laut tak berujung dan perlahan berjalan menuju lubang hitam yang berputar perlahan di depannya. Bang! Ketika dia mendekati lubang hitam, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat memantulkannya kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa masuk. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia semua dipantulkan kembali oleh lubang hitam. Mungkinkah karena ada orang di alam semesta? Ye Chen Feng merenung sejenak dan memanggil alam semesta dan meninggalkannya di luar. Kali ini, dia dengan mudah melewati lubang hitam dan tidak menemui halangan apapun. Sepertinya tebakanku benar, itu pasti karena Heaven Plucker, Yuyan, dan yang lainnya. Heaven Plucker dan Jiao Yuyan tidak melalui ujian warisan Sukuroh dan tidak memiliki tanda Sukuroh pada mereka. Mereka tidak bisa memasuki tanah suci Sukuroh, tapi Ye Chen Feng tidak yakin apakah binatang dewa kekacauan bisa masuk. Heaven Plucker, Yuyan, aku khawatir kamu tidak bisa masuk ke tempat ini. Tapi jangan khawatir, ketika ada kesempatan, aku akan turun dan membawamu ke wilayah surga. Ye Chen Feng memberikan dua boneka tingkat harta karun suci tingkat tertinggi yang dia peroleh dari membunuh Heavenly Emperor Hou Lingwin dan yang lainnya ke Heaven Plucker dan berkata tanpa daya. Dengan perlindungan dari dua boneka tingkat harta karun suci tingkat tertinggi, Ye Chen Feng percaya bahwa tidak ada seorang pun di benua pertarungan jiwa yang dapat menyakiti mereka. Cheng Feng, kami akan menunggumu di dunia tengah. Kamu harus datang dan menjemput kami. Jiao Yuyan yang berlinang air mata memeluk Ye Chen Feng dengan erat dan berkata dengan enggan. Meskipun Heaven Plucker benar-benar ingin pergi ke wilayah surga, dia tahu bahwa dia terlalu lemah dan hanya bisa diam menerima kenyataan ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gadis itu dengan enggan, Ye Chen Feng mencoba melewati lubang hitam itu. Kali ini, dia masuk tanpa halangan apapun. Sepertinya aku benar. Chaos Divine Beast berasal dari Celestial Domain, dan mereka juga Demonic Beast. Mereka tidak dibatasi oleh Land of Inheritance. Kekuatan Torque Dragon terlalu tinggi, jadi tidak akan terpengaruh. Ye Chen Feng melambai pada kedua wanita itu dan dengan enggan terbang ke kedalaman lubang hitam. Dia memasuki tanah warisan kedua yang ditinggalkan ras roh di dunia ini. Hmm, jejak kaki. Mengapa ada jejak kaki di sini? Mungkinkah seseorang masuk ke sini sebelum aku? Berjalan ke tanah warisan Sukuroh, Ye Chen Feng terkejut melihat beberapa jejak kaki dangkal di tanah berdebu. Dia merasa jejak kaki ini baru saja ditinggalkan. Dia curiga seseorang telah datang ke sini sebelum dia. Mungkinkah itu dia? Saat ini, sosok cantik muncul di benak Ye Chen Feng. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum tipis. Dia perlahan berjalan menuju aula batu sederhana di depannya. Ketika Ye Chen Feng mendekati aula batu, dua singa batu yang menjaga aula batu tiba-tiba membuka mata seukuran lonceng mereka dan menatap Ye Chen Feng. Mereka berbicara dalam bahasa manusia, bagaimana Anda memasuki tempat ini? Orang luar tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Saya di sini untuk menerima ujian. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Mengaum, kekuatanmu tidak benar. Orang luar yang masuk ke sini akan mati. Merasa bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah melampaui batas benua pertempuran jiwa, dua singa batu yang telah menjaga aula batu demi Tuhan tahu berapa lama secara keliru berpikir bahwa dia telah menerobos masuk. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Membombardir Ye Chen Feng. Meskipun raungan dua singa batu itu kuat dan bisa membunuh bintang enam Dao Sein, mereka tidak bisa melukai Ye Chen Feng sama sekali. Ye Chen Feng dengan cepat menunjukkan dua jari, merobek raungan yang menakutkan dan menembus dua singa batu yang menakutkan. Karena kamu sudah menjadi makhluk hidup, aku tidak ingin menghancurkanmu. Jadi, lebih baik kamu tidak memprovokasi aku lagi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin, lalu melanjutkan berjalan menuju aula batu. Tanah suci perlombaan spiritual tidak boleh didekati oleh pencuri sepertimu. Kedua singa batu itu tidak takut mati. Mereka melompat dari kursi batu mereka dan menerkam ke arah Ye Chen Feng. Boneka Pedang. Pada saat genting, Ye Chen Feng memanggil hadiah dari perlombaan spiritual dan memblokir dua singa batu. Boneka Pedang. Kenapa kamu punya boneka pedang? Melihat boneka pedang di depan mereka, kedua singa batu itu berhenti di udara dan berkata dengan heran. Boneka Pedang ini adalah hadiah yang saya peroleh di alam roh sejati. Sekarang, Anda harus mempercayai identitas saya, kata Ye Chen Feng. Bagaimana kekuatanmu melampaui dunia ini begitu banyak? Merasakan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, kedua singa batu itu curiga. Mengapa? Warisan perlombaan spiritual diciptakan untuk yang lemah. Apakah menurut Anda yang lemah dapat membantu perlombaan spiritual bangkit kembali? Ye Chen Feng bertanya. Bukan itu yang kami maksud. Kami hanya sedikit terkejut. Kedua singa batu saling memandang dan berkata, Baiklah, karena kamu memiliki token, kamu bisa masuk. Namun, semakin kuat kamu, semakin besar tantangannya. Lebih baik kamu bersiap secara mental. Setelah mengatakan itu, kedua singa batu itu kembali ke kursi batu mereka dan tidak bergerak lagi. Fiu, biarkan aku melihat apa yang ada di tanah warisan ras spiritual. Dengan itu, Ye Chen Feng menaiki tangga dan tiba di bagian bawah aula batu. Dia melanggar batasan yang menyegel pintu masuk dan berjalan masuk. Di aula batu, dia melihat lima lorong yang disegel dengan batasan yang kuat. Satu sampai lima bintang. Ye Chen Feng melihat bahwa kelima lorong itu diukir dengan jumlah bintang yang berbeda. Dia menduga kesulitan lorong terkait dengan jumlah bintang. Dan jika dia ingin mendapatkan harta paling berharga dari tanah warisan ras spiritual, dia harus menantang lorong dengan tingkat kesulitan tertinggi. Ayo, biarkan aku melihat kesulitan dari tanah warisan kedua dari perlombaan spiritual. Dengan itu, Ye Chen Feng berjalan ke lorong dengan lima bintang dan batasan terkuat. Dia meninju dengan kekuatan 900 juta pound, secara langsung menghancurkan pembatasan lorong yang menakutkan dan berjalan masuk. Zizi Zizi. Berjalan ke lorong gelap, Ye Chen Feng langsung diserang oleh pola dao seperti ular. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah tubuh fisiknya menjadi cakrawala ketiga tubuh mistik, yang sebanding dengan artefak suci bermutu tinggi. Pola dao yang muncul di lorong tidak menimbulkan ancaman baginya. Menahan serangan dari pola dao, Ye Chen Feng terus mempercepat. Segera, dia melewati lorong hitam yang berkelok-kelok dan memasuki ruang independen yang misterius. Dan di ruang ini, tidak ada yang lain. Hanya ada susunan cahaya sembilan sisi dengan sembilan pilar naga melingkar yang mengalir dengan rune. Sepertinya susunan cahaya ini adalah uji coba pertamaku. Ye Chen Feng melihat lingkungan sekitarnya, lalu perlahan berjalan menuju susunan cahaya sembilan sisi. Darah. Ada darah di susunan cahaya sembilan sisi ini. Ketika dia tiba di luar susunan cahaya sembilan sisi, Ye Chen Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada jejak darah di susunan itu. Saya tidak berpikir bahwa dia akan memilih untuk menantang ujian yang paling sulit dan bahkan lulus ujian dari susunan ini. Saya ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan sekejap, dia muncul di ujung susunan cahaya sembilan sisi. Pada saat berikutnya, susunan cahaya sembilan sisi diaktifkan. Sembilan pilar naga melingkar itu seperti sembilan naga yang membumbung tinggi di langit, menyegel seluruh ruang dan mengebak Ye Chen Feng di dalam barisan. Terima kasih telah menonton!